Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zenik TV. Kali ini saya akan membuat sambal terasi, bakso, dan ikan pindang. Ada pun saya tambahkan petai, saya siapkan terasi, kaldu, gula, dan garam, masing-masing setengah sendok teh, bawang bombay, lombok satu, lombok rabit sekitar 10 ya teman-teman, bawang putihnya 3 siung, bawang merahnya 1 siung. Baik, pertama-tama yang saya lakukan adalah saya memotong terlebih dahulu bawang bombaynya, sehingga nanti gampang untuk diulek ya. Ini, terlebih dahulu. Dan saya bersihkan terlebih dahulu pindangnya. Ini pindang tadi belum saya cuci, saya cuci terlebih dahulu ya. Lombok, saya potong-potong, sehingga mudah menggilingnya nanti. Bawang merah juga begitu, saya potong. Bawang putih juga begitu, saya potong. Potong ya teman-teman. Untuk lombok kecilnya, saya potong bagi 2. Rombok rabit ini macam-macam ya teman-teman. Bisa pakai juga rombok rabit yang hijau. Lombok rabit yang merah juga bisa. Enak sama-sama pedasnya ya. Saya potong semua. Begitu juga tomat. Saya potong menjadi 8. Yang kecil cukup 6 ya. Yang kecil lagi bisa jadi 4. ya teman-teman. Untuk basonya, sebelum kita goreng, kita belah dulu, sehingga nanti kalau kita goreng menjadi bunga ya teman-teman. selanjutnya kita goreng, pindang terlebih dahulu. Paling endah itu pindang kecil ya teman-teman. kita balik. Kita taruh di pinggirnya, peti. lebih efisien ya kita begini. kita balik lagi. Untuk petinya sudah matang, kita ambil ya teman-teman ya. Tunggu. udah matang kita angkat ya teman-teman selanjutnya kita goreng bakso tetap kita pakai minyak lantah bekas ikan ya teman-teman kita goreng bakso setelah matang kita angkat ya selanjutnya kita masukkan lombok tomat dan bawang putih bawang merah kita goreng terasi sekaligus kita masukkan ya teman-teman kita goreng hingga matang kita besarkan api kita matikan kompor selanjutnya kita masukkan keulekan kita ular selamat menikmati ini banyak sambal terasi matang ya teman-teman bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe bunyikan loncengnya ya ini paling enak ini pakai gula merah saya tambahkan gula merah sedikit ya teman-teman ini saya tambahkan gula merah sedikit nah selanjutnya ini kita koreksi rasa udah enak kita taruh pindang di sampingnya pati 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 timun serta kubis di sampingnya teman-teman Taraaa masakan kita sudah matang siap untuk disajikan terima kasih atas perhatiannya seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih